KAMPOL PUTRA PRATAMA Kegiatan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memeringati hut Bayangkara ke-77. Adapun paket sembako tersebut terdiri dari beras, gula, susu, minyak, teh celup, dan mie. Tujuan dari pembagian sembako ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir beberapa pejabat dan anggota kepolisian, antara lain Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Fernando Saharta Saragi, Wakasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Bait, serta Wakapol Sek Tambora, AKP Risris Priyatna beserta jajaran. Mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polsek Tambora dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Setiap Polsek sebanyak 350 paket. Pakapolri itu beberapa kali event memberikan bantuan sembako dalam rangka bakti sosial. Jadi misalnya pas bulan Ramadan kemarin, juga ada 400 paket kami serahkan di Kelurahan Jembatan Besi, tepatnya di Kampung Penus, Pak Rw. Nah kemudian ini dalam rangka hari Bayangkara, ada 350 paket gilirannya di Rw10 Kelurahan Angke. Mudah-mudahan nanti kalau ada lagi, kami bisa geser ke Rw-Rw yang lain. Seharusnya nanti Pak Kapolres mau datang, tapi karena ada PIKON jadi beliau tidak bisa. Teknisnya nanti kami mohon bantuan, karena ini sudah dibagi kuponnya masing-masing, kita tidak perlu rebutan, sabar saja. Orang sabar bisa yang Tuhan. Jadi tidak perlu rebut-rebutan baris nanti. Kita ngantrinya manjang ke sana. Ya dari satu arah saja. Dari satu arah lurus ke sana, ngantri kita utamakan dulu yang Manula atau Lansia, baru yang punya anak berikutnya ke belakang. Semuanya dapat, yang pegang kupon pasti dapat. Yang punya anak umur 17 tahun, bawa aja dulu gendong dulu. Hanya untuk ini saja, sekali lagi tidak perlu rebutan, nanti kita ke sini. Yang ngumpulin kuponnya Pak Dudi, ini satu-satunya polisi yang masih muda, ganteng di sini. Nanti kuponnya diserahkan dulu ke Pak Dudi, nanti baru di sini Pak Erwi akan menyerahkan bantuannya kepada Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, saya minta kita berdoa bersama. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan. bagaimana di sana mungkin? Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih.